Halo ibu-ibu yang cantik, mas-mas yang ganteng yang semua ikutin channel kami masak yuk hari ini dapur mamabai mau membuat nasi goreng kecap saus tomat bahan dasar utama yang kita siapkan ibu-ibu yang cantik di rumah nasi putih telur ayam sawer sosis yang sudah dipotong bakso kita membutuhkan kemiri roiko atau kaldu garam ini saus tomat kecap bumbu yang kita gerus nanti bawang putih dan juga bawang merah sekarang kita menambahkan dengan bawang bombe cincang ini cabai hari ini tidak saya tumbuk, yang ditumbuk cuma kemiri bawang merah dan juga bawang putih nasi goreng kecap saus tomat bukan nasi goreng pedas banget bukan ya bu ya nasi goreng saus tomat nanti rasanya agak pedas-pedas manis biar agak beda ini hujan-hujan kita memasak nasi goreng saus tomat buat keluarga biar hangat-hangat menikmati nasi goreng ini saya memanaskan minyak sambil menomis bawang bombay bawang bombay kita tunggu sampai layu dan juga saya akan mengerus bawang putih secukupnya karena nasinya cuma satu piring ini saya bawang merah bawang putih yang pastinya sudah dicuci secukupnya aja kita tambahkan sedikit garam roiko 3 butir kemiri sambil sekali-kali mengaduk ini saya pakai api kecil dulu karena cuma menunggu supaya agak layu sambil megerus bawang putih, bawang merah dan juga kemiri akan nasi goreng pedas yang kayak biasanya ya bu ya ini nasi goreng kecap, saus, tomat apabila ibu-ibu ada yang menyukai dengan udang kering numpuknya boleh ditambah dengan udang kering atau dibilangnya ebi ya bu ya udang yang mudah dikeringin warna agak kuning-kuning oranye nah kita pipihkan dulu sekarang kita haluskan ini bumbu sudah halus doang bombay menunggu agak kuning-kuning keemasan biar supaya lebih wangi dan kita mempersiapkan bumbu yang kita tumbuk tadi kita masukkan kita tumis sampai wangi kita masukkan cabai potong bakso dan juga sosep yang sudah dipotong ayam yang kita sudah rebus pakai garam, lada, jai lalu telur kita aduk-aduk tambahkan dengan salas tomat ini nanti rasanya agak gurih-gurih asem-asem sedikit dan juga rasa manis dari kecap masukkan kecap masukkan kecap kita masukkan nasi nasinya agak perak ya bu jangan terlalu lembek supaya hasilnya lebih enak kita masukkan sampai rata apinya kita bikin sedang saja jangan terlalu gede karena ini nasi-nasi baru ini yang agak merengkong-merengkong kita tekan-tekan dulu bu supaya lebih merata bumbunya nasinya ada yang gulung-gulung karena nasi sudah mau matang kita menambahkan sedikit sauri taruh sauri sedikit-sedikit ya selamat menikmati sampai jumpa nasi goreng kecap nasi goreng kecap saus tomat pasti enak banget pasti rasanya enak banget pasti rasanya enak banget pasti rasanya enak banget enak banget ya bu mudah-mudahan manfaat buat ibu-ibu yang lagi di rumah serangkali ijan-ijan dan makan yang anget-anget ini saya kasih resep dengan darah membuat nasi goreng tepat saos tomat pasti enak banget ini sudah matang mau saya matikan apinya dan saya akan merapikan atau menyajikan di piring saji buat keluarga nomor baik masuk goreng kecap saos tomat sudah jadi selamat menikmati silahkan ibu-ibu mencoba pasti rasanya nyami banget kita matikan apinya kita menaruh nasi ke mangkuk kecil buat anak saya yang gede baru pulang kuliah mungkin lagi lapar kita siapkan nasi goreng buat anak kita yang baru pulang jadi capek hujan-hujan jadi saya menyiapkan nasi goreng kecap saos tomat ibu-ibu yang cantik silahkan mencoba ya resep dari mamabai pasti rasanya enak kita menambahkan bawang goreng tidak lupa dan ini saya memakai ini ya biasa kalau nasi goreng itu kan ada acar ketimun cabai rawit dan juga wortel terus kita menambahkan dengan kerupuk pasti rasanya enak banget silahkan ibu-ibu yang cantik di rumah mencoba dan mempraktekan di rumah pasti bisa nasi goreng kecap saus tomat sudah jadi ala mamabai silahkan ibu-ibu yang cantik di rumah atau mas-mas yang ganteng mencoba dan mempraktekkan di rumah pasti nyami banget terima kasih yang sudah bergabung dengan channel kami masak yuk dapur mamabai mengucapkan terima kasih banyak sampai jumpa lagi wassalamualaikum Assalamualaikum